Senyuman Dewa Pedang Seri 10 dari 10 Pendekar Alis Jilid 2 Bagian 2 Kamarnya sangat sederhana, hanya ada sebuah meja bobrok yang tidak dipernis, ranjangnya pun bobrok, bisa ambruk sewaktu-waktu. Dalam kamar tidak ada teman, arak juga tidak ada, apalagi di atas ranjang mana ada orang sebenarnya Xiaohang sudah tidak kerasan tinggal dalam kamar itu, rasanya sulit untuk memejamkan metode di atas ranjang semacam ini. Namun sekarang Xiaohang sudah naik ke ranjang. Liu Jikong adalah sahabatnya. Kematian Liu Jikong terlalu misterius, terlalu aneh. Kota kecil nun jauh di pinggir perbatasan, bertepian dengan gulun pasir seakan dipenuhi kemistriusan serta keanehan. Bila urusan semacam ini pun Xiaohang enggan mencampuri, urusan apalagi yang mau dia urus. Bila urusan begini enggan dilakukan Xiaohang, maka Liu Xiaohang bukanlah Liu Xiaohang. Untuk mencampuri persoalan ini, terlebih dulu dia harus memahami banyak persoalan lain. Sampai sekarang, titik terang yang berhasil dihimpun Xiaohang hanya berasal dari si pengemis kecil serta si butatil. Apalagi yang dikatakan kedua orang itu rasanya tidak bohong, tapi anehnya, semua keterangan itu seakan saling bertentangan. Di mana letak pertentangan itu? Xiaohang sendiri pun tak tahu, ada banyak hal yang belum dipahaminya. Di saat dia sedang bingung, mendadak terdengar suara yang aneh sekali. Tiba-tiba saja jantungnya terasa berdebar keras. Siapapun tahu, Xiaohang bukanlah seorang yang jantungnya mudah berdebar, tapi sekarang letak jantungnya benar-benar berdebar keras. Debar jantung Xiaohang masih berdentung, jauh lebih kencang daripada biasanya, secara tiba-tiba ia mendengar debar jantung orang lain. Terdengar suara orang berdehem lirih, kemudian pintu kamar dibuka orang dan muncul suara yang merdu, suara merdu seorang perempuan yang memikat hati. Xiaohang segera mengenali suara perempuan itu, suara laopanio yang berpinggang ramping, sinyonya rumah yang pinggangnya selalu meliup bagai seekor ular ketika sedang berjalan. Dia muncul dari halaman depan dan masuk ke dalam kamar, ketika tiba di pintu, dia bersandar dengan napas terengah dan jantung berdebar keras. Di tengah malam buta begini, mau apa dia masuk ke dalam kamar seorang tamu asing? Xiaohang tak berani membayangkan. Seorang tamu datang dari jauh, pikirannya selalu terbayang hal hektoliter semacam ini, mana mungkin bisa tidurnya? Xiaohang tak bisa tidur, sebab laopanio sudah mendorong pintu dan berjalan masuk. Pintu kamar memang tidak dikunci, maka laopanio bisa langsung membuka pintu dan masuk, malah dia merapatkan pintu pula. Seperti orang mati Xiaohang tidur di ranjang, bergerak pun tak berani. Untung saja detak jantungnya masih bergerak. Sebagai lelaki normal, sehat dan kesepian di malam hari, jika dalam kondisi dan situasi semacam ini hatinya masih bisa tenang, bisa dipastikan orang itu benar-benar sudah mati. Xiaohang sengaja tidak bergerak, dia ingin tahu sebenarnya apa yang hendak dilakukan laopanio yang genit dan merangsang ini di tengah malam buta begini. Dia muncul karena mau memeriksa gudangnya, membunuhnya, atau mau merayu dan menggaetnya? Tentu saja Xiaohang berharap maksud kedatangannya adalah karena alasan terakhir. Hal ini merupakan suatu kebanggaan, harga diri bagi setiap lelaki, dan semua lelaki pasti berpendapat begitu. Untung Xiaohang tidak sependapat. Andai kedatangan laopanio karena ingin membunuhnya, paling tidak dia dapat membuktikan antara perempuan ini dengan Liu Jikong terjalin hubungan erat, maka Xiaohang tak perlu menyelidiki lebih lanjut. Namun ternyata laopanio tak berferniat membunuhnya. Lentera dalam kamar telah padam, cahaya lentera di luar jendela pun remang-remang menyinari pinggang laopanio yang ramping serta pahannya yang mulus, setiap lekuk badannya yang naik turun seakan tertampang dari balik gaunnya yang tipis. Tiba-tiba kata Xiaohang, seharusnya kau cari dulu lentera laopanio sangat terperanjat, tangannya yang putih mulus menepuk dada sendiri yang montok. Oh, sungguh mengagetkan, serunya genit, apa yang salah dengan keadaan ini? Kenapa aku mesti menyulut lentera karena aku ingin melihat pahamu? Laopanio mau tertawa cekikikan, ada apa dengan pahaku? Jangan, aku tak mau menunjukkan padamu aku senang melihatnya, justru mau kulihat, bahkan tidak bisa tidak harus kulihat. Akhirnya laopanio menghela nafas panjang. Ai, kau, benar-benar menjengkelkan, lah mendekati lentera di meja dan menyulutnya. Setelah itu laopanio menggeser badannya persis di muka cahaya lentera, sambil mengerling genit serunya, sudah cukup belum-belum, belum cukup? Kenapa sebab yang kulihat hanya gaunmu yang panjang? Aku masih belum nampak pahamu yang mulus, apalagi yang kau inginkan kerlingan metel laopanio semakin binal dan liar. Masakah suruh aku menyingkap gaunku dan menggulungnya ke atas ya? Kata siau hang sambil tertawa, memang itulah yang ku inginkan, kau benar-benar jahat, seru laopanio sambil menggigit bibir. Bila seorang wanita menganggap kau jahat, maka bolehlah kau lengga. Terhadap semua permintaan yang diajukan si musuh besar, kaum wanita tak pernah menampik, Itulah sebabnya dalam waktu singkat siau hang telah menyaksikan paha laopanio. Sepasang paha yang mulus, halus dan sempurna, tak ada cacat. Sekalipun orang itu sangat pemilih, pasti mereka akan merasa puas. Tapi siau hang justru menghela nafas panjang, ia malah kecewa. Ternyata sepasang paha dihadapannya ini bukanlah paha yang ingin dilihatnya. Yang ingin dia lihat adalah sepasang paha yang kuat, mulus kenyal, penuh tenaga muda yang liar. Sepasang paha laopanio termasuk putih, mulus dan lembut, tapi sayang sudah mulai mengendor, sekalipun masih memiliki daya rangsang untuk membangkitkan dirahil lelaki, namun tidak memiliki kekenyalan. Liu Xiaohang tidak berusaha menutupi kekecewaannya, sementara laopanio juga tidak memperhatikan hal ini. Tanya laopanio dengan genit, sekarang kau ingin aku berbuat apalagi Xiaohang memejamkan mata. Sekarang ku ingin kau menurunkan kembali gaunmu, padamkan lentera di meja, lalu angkat kaki dari sini, kontan laopanio marah sekali, kali ini ia betul-betul marah, ingin sekali cekik mampuskan si alis tipis ini. Hi, apa-apaan kau jeritnya? Rasanya sudah ku kemukakan semua keinginanku dengan jelas, kata Xiaohang pelan, rasanya sudah kau dengar dengan jelas pula, ia sangka perempuan ini pasti akan sinting gara-gara jengkel, bahkan bisa jadi akan menjotosnya beberapa kali atau menggigitnya berulang kali. Namun ia tak peduli. Untuk menghadapi perempuan sinting semacam ini, paling tidak ia mempunyai seratus macam kera mengatasinya. Di luar dugaan laopanio bukan saja tidak menjadi sinting, sebaliknya ia malah tertawa terkekeh-kekeh. Ah, kau ini serunya sambil tertawa keras, kau memang bukan orang baik, busuk dan bukan manusia. Untung aku masih punya akal untuk menghadapi manusia macam kau, oya aku jamin bila hari ini kau biarkan aku keluar pintu ini, maka kau bakal menyesal seumur hidup, suaranya berubah sangat tenang dan halus, sama sekali tidak marah atau mendongkol. Reaksi yang sama sekali di luar dugaan ini kontan membuat Xiao Hong heran. Jadi jika malam ini aku tidak menahanmu di sini, maka aku bakal menyesal seumur hidup rasanya sudah ku kemukakan semua keinginanku dengan jelas, rasanya sudah kau dengar dengan jelas pula, katanya menirukan perkataan Xiao Hong tadi. Lao Pan Mima memperlihatkan giginya yang putih dan rata sambil tertawa lebar, Baik, anggap kali ini aku menyerah, ia mengangkat kedua tangannya ke atas tanda menyerah. Dapatkah kau beritahu padaku, kenapa aku bakal menyesal seumur hidup karena hanya aku seorang yang dapat memberitahukan kepadamu bagaimana keadaan Liu Ji Kong ketika tewas perkataan itu bagaikan sebuah cambuk, Xiao Hong merasa tubuhnya seolah-olah dicambuk orang dengan keras, bahkan ia sempat melompat bangun dari atas ranjang. Kau tahu siapa pembunuhnya mungkin aku ada sedikit informasi, sekujur tubuh Xiao Hong serasa mengejang, namun suaranya jauh lebih lembut. Kalau begitu boleh kau beritahukan padaku sekarang. Boleh, kau musuh besarku, kau suruh aku melakukan perbuatan apapun, aku pasti akan melakukannya, ujar Lao Pan Mio, setelah menghela nafas. Lanjutnya, namun sebelumnya paling tidak harus kau biarkan aku melakukan satu pekerjaan dulu, pekerjaan apalah O Pan Mio menatapnya lekat-lekat, kemudian katanya sedih, lepaskan celanamu, biar ku nikmati sepasang kakimu. Liu Xiao Hong duduk seperti orang bodoh lantaran kaget setengah mampus. Gampang, pekerjaan apalagi yang lebih gampang daripada seorang lelaki melepas celananya karena permintaan seorang wanita cantik? Asal dapat membuatmu senang, biar ku copot pun tak jadi soal, dia memang tidak berbohong. Belum selesai perkataan itu diucapkan, celananya sudah dilepas. Sekarang kau ingin aku berbuat apalagi kerlingan metelao panima rakin liar, makin genit, katanya, sekarang ku ingin kau lempar jauh-jauh celanamu, padamkan lentera, lalu dekati aku dan peluk tubuhku, untuk melaksanakan satu pekerjaan, perlu pengorbanan. Demi seorang sahabat, pengorbanan sebesar apapun tetap akan ia lakukan. Liu Xiaohong termasuk orang yang berprinsip, dan itulah prinsip hidupnya. Maka lampu lentera pun segera padam. Seorang pria dan seorang wanita berada dalam sebuah kamar, ketika lentera telah padam, banyak sekali perbuatan yang bisa mereka lakukan, ada kemungkinan juga perbuatan apapun tidak mereka lakukan. Tapi bagaimana dengan mereka berdua? Hanya ada satu hal yang benar, Liu Xiaohong pasti telah bertanya kepada Lao Pan Mio, dari mana kau tahu, siapa pembunuh Liu Ji Kong sebab di kota kecil di mana burung pun tak dapat bertelur di sini, hanya satu orang yang dapat membunuhnya, tentu jawabannya butuh keterangan yang jelas. Penjelasan Lao Pan Mio adalah kota uisik terpencil, gersang dan jauh di perbatasan, sejak dongeng harta karun terbukti hanya kabar angin yang tak bisa dipercaya, semakin sedikit orang yang datang, apalagi jalan di kota kecil ini memang tidak berhubungan dengan manapun. Penduduknya hampir semuanya lahir, hidup dan mati di situ, mereka sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan tapi aman sentosa, seandainya diharuskan pindah keluar daerah, belum tentu mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat yang ramai, megah, mewah, penuh persaingan dan penuh kesibukan itu. Lao Pan Mio kembali melanjutkan, misalnya si gendut mampus itu, sejak lahir dia hanya bercokol terus dalam toko kelontongnya, sudah berapa generasi mereka hidup dalam keadaan begini, jika sekarang kau suruh dia pergi, biarpun dapat meraih keuntungan yang amat banyak pun belum tentu dia punya nyali melakukannya, asal keluar satu langkah saja dari kota kecil ini, kakinya langsung lemas dan tidak bertenaga, sebagian besar penduduk kota kecil ini mempunyai problem yang sama, kehidupan miskin membuat mereka kehilangan semangat juang, semangat untuk berusaha, mereka sudah tidak punya keinginan mencari kebanggaan, mencari status sosial yang lebih tinggi. Mereka memang tidak tahu kenikmatan apa yang bisa diraih dari gemerlapnya uang serta kemawahan. Semenjak beberapa ratus tahun berselang mereka sudah berdiam di kota kecil ini, hubungan antar keluarga melebih hubungan saudara sendiri. Kecuali satu orang itu, kata Laopan Niu. Siapa dia si sah, nama aslinya sudah dilupakan orang, kita menyebutnya sah toahu sah toahu. Kenapa orang memanggilnya sah toahu? Tanya si Yau Hong. Semua yang ada di kota Ui Sik, sampai sumur pun miliknya, kalau tidak memanggilnya sah toahu, lantas harus dipanggil apa? Kenapa sah toahu membunuh Liu Ji Kong? Aku tak pernah bilang dia membunuh Liu Ji Kong. Aku hanya bilang, di kota Ui Sik orang yang bisa membunuh Liu Ji Kong pastilah sah toahu. Kenapa? Karena aku tahu Liu Toa ya juga jago pedang. Padahal di kota ini begitu ada orang mencabut senjata, mereka sudah ketakutan. Setelah berhenti sejenak, tegasnya, kecuali sah lopan, di Ui Sik tak ada orang lain yang berani mengusik Liu Toa ya. Sebab selain sah lopan, tiada orang lain yang memiliki kemampuan seheb itu, kemampuan apa sebenarnya dia sendiri pun tidak punya kemampuan. Tadi Laopan Niu datang dengan membawa seguci arak, dia minum bersama Liu Xiaohong, rasanya sulit bagi Laopan Niu untuk tidak mabuk. Kata-katanya mulai melantur dan membingungkan. Sah lopan memang jauh lebih tangguh dibandingkan orang lain, kata Laopan Niu, dia punya banyak emas, mutiara dan mutu manikam, apa sangkut pautnya dengan kematian Liu Ji Kong? Tanya si Yohong. Laopan Niu merangkul tengkuknya dan menepuk pipinya seperti seorang ibu menepuk pipi anaknya. Tahukah kau, ada banyak manusia persis seperti lalat, begitu melihat seongguk tahi, mereka segera datang merubung dan menghisapnya tanpa menghiraukan nyawa sendiri, siapa lalat-lalat itu perampok, buronan, pembunuh, Jai Hoa Cat serta orang yang senang menjual teman sendiri, ketika didesak hingga tak punya jalan lain untuk menghindar, maka berubahlah mereka jadi lalat, mulai terbang berdenging menuju ke atas onggukan tahi, dia teguk habis arak terakhir dari dalam guci. Onggokan tahi yang berada di kota Ui Sik, tentu onggokan tahi yang paling jauh, katanya pula. Siau Hang tahu, sebentar lagi perempuan ini akan berubah jadi kucing mabuk, dia tahu arak dalam guci itu merupakan arak yang sangat keras, mumpung dia belum mabuk, dia harus mengoreo lebih banyak keterangan dari mulutnya. Di antara kawanan lalat yang kau sebut tadi, apakah ada di antaranya jago kelas satu rasanya memang begitu, kau anggap di antara perampok dan pembunuh yang bergabung di bawah pimpinan sah toahu, ada di antaranya sanggup membunuh li uji kong aku sendiri tidak tahu, sepasang matelah opan nilu nyaris merepat, bila ingin tahu, kenapa tidak kesana melihatnya sendiri selesai bicara, sepasang matelah opan nilu sudah tak mampu dibuka lagi. Terhadap seorang perempuan yang sudah mabuk, Siau Hang tak mampu berbuat apa-apa. Ia pun tinggal pergi mencari sah toahu, dia memang tak punya pilihan lain. Nama asli sah toahu tentu saja bukan toahu, si gedung besar, dia memang susah. Ayah, kakek, kakek buyutnya semuanya bernama sah toahu. Bagi keluarga mereka, kecuali toahu, rasanya memang tak ada sebutan lain yang lebih cocok untuk mereka. Kakek moyang mereka, sah menkok, cerdas dan suka belajar, usia 13 sudah menguasai ilmu sastra dan syair, usia 18 lulus ujian negara. Orangnya supel, suka bergaul dan tentu saja romantis. Tapi sayang keromantisannya harus dibayar mahal. Keromantisan sah menkok akhirnya harus dibayar dengan dibuangnya mereka keperbatasan sebagai orang buangan, bahkan sepanjang masa tak boleh kembali. Keluarga sah sebagai orang buangan akhirnya tiba di Uisik, sejak itu mereka hidup di kota ini, namun kehidupan mereka tetap sebagai keluarga bangsawan. Karena sah menkok adalah orang terpelajar, tak sampai setahun di kota Uisik, mereka berhasil menggali harta karun emas lantakan. Barang apa yang lebih berharga dari emas? Seseorang mungkin tak kenal berapa nilai sebuah lukisan, tembikar atau tulisan kuno, tapi siapa yang tak kenal emas? Kalau ada orang di dunia ini yang tak kenal betapa bernilainya sekeping emas, itu baru aneh namanya. Sejak keluarga sah kaya mendadak, kota Uisik pun dilanda demam emas, orang yang ingin kaya berbondong-bondong datang, dalam semalam kota Uisik jadi ramai dan hidup. Sayang kejayaan Uisik tidak bertahan lama, kecuali sah toahu, hanya segelimpir orang yang berhasil menemukan emas itu. Sebagian besar pergi dengan kecewa, kota Uisik tetap seperti sedia kalah. Ketika Liu Xiaohang bertemu sah toahu, ini terjadi pada hari kedua setibanya di kota Uisik. Saat itu sah toahu sedang meneguk arak, selesai makan siang biasanya dia minum sedikit arak yang ringan, arak sauseng, yang khusus dia datangkan dari jauh. Arak semacam ini memang ringan waktu diminum, tapi reaksinya luar biasa hebatnya, orang yang menemani dia minum adalah San Sian Seng, konon dulunya orang ini adalah bupati, tingkah lakunya sopan, lembut dan sangat terpelajar. Orang yang memberi lapor adalah N.Y. Onggo, hari itu dia bertugas menjaga pintu. Tangan kiri sah toahu memegang cawan arak, tangan yang lain memegang sumpit, matanya mengawasi sepotong paha ayam di atas piring, mendengar laporan itu ia segera menegur N.Y. Onggo dengan ketus, kau kan tahu, setiap kali sedang bersantap aku paling benci menerima tamu aku tahu, kenapa tidakkah suruh orang itu pergi sebenarnya ingin ku cengkeram tengkuknya dan ku lempar dia keluar, kenapa kau tidak lakukan aku tak sanggup, untung dia tidak melempar balik aku, sah toahu berpaling, ditatapnya orang itu dengan matanya yang sipit. Ku kira kau hebat dan bisa diandalkan, ternyata begitu tak berguna biarpun berhadapan dengan seng majikan, kira bicara N.Y. Onggo sama sekali tidak sungkan. Aku masih tangguh, aku memang tak ingin mengusik orang ini, sebenarnya siapa tamu itu dia bukan manusia luar biasa, hanya seorang yang punya empat alis, Liu Xiaohong selama ini laga dan gaya sah toahu amat sok, begitu kata Liu Xiaohong disebut, seakan secara mendadak ia berubah menjadi orang lain. Nama itu seperti mendatangkan pengaruh yang amat besar dan sangat istimewa. Liu Xiaohong sendiri pun paham, meski cukup lama ia menunggu, namun ia yakin begitu sah toahu mendengar namanya, dia pasti akan muncul dan menyambut kedatangannya, bahkan akan menjamunya serta mengundang perempuan cantik untuk menemaninya. Terhadap masalah ini, dia sangat yakin dan percaya. Suatu ketika, sehabis minum arak hingga mabuk, ia pernah bertanya kepada Losit Hoshio, tahukah kau, manusia macam apa aku ini tidak menunggu Losit Hoshio menjawab, ia sudah lebih dulu menjelaskan, aku adalah orang yang ahli berbohong, memohongi orang untuk bicara, memohongi orang untuk makan minum. Cukup mengandalkan nama, aku bisa makan gratis di mana saja, Losit Hoshio tertawa, ternyata kau orang jujur, arak wangi, hidangan lezat telah disiapkan, sah toahu menyambut sendiri kedatangan Xiaohong, tamu yang hadir dalam perjamuan pun sangat banyak, sehingga memenuhi ruang gedung. Siapa yang mau melewatkan kesempatan baik ini? Siapa yang tak ingin bertemu Liu Xiaohong? Dengan lagak minta maaf, sah toahu mengisi cawan arak Xiaohong. Liu Heng, bukankah suasana di sini mirip pasar ya? Sah toahu tertawa tergelak. Padahal tempat ini sebetulnya tenang, penduduk sini pun bukan orang yang tak tahu aturan, tapi ketika mendengar Liu Xiaohong yang punya empat alis dan bisa mematahkan senjata dengan jari tangan berkunjung kemari, semua berebut ingin melihatmu, aku berusaha mencegah tapi tak berhasil, mauku usir juga gagal, akhirnya terpaksa aku biarkan saja mereka hadir di sini, Xiaohong menghela nafas panjang. Benar, hal ini memang susah diatasi, siapa suruh aku begitu terkenal? Maka hal semacam ini harus sering ku jumpai, semua tertawa tergelak. Dari sekian orang yang hadir, hanya seorang yang tertawa paksa, seorang lelaki setengah umur yang bertubuh kurus kering, kecil dan mengenakan pakaian pelajar berwarna biru. Xiaohong tidak memperhatikan orang itu, katanya kepada sah toahu, bagaimanapun keadaanku, semuanya sangat terkenal, aku percaya kau pun tahu bukan ya, lantas kenapa tidak kau tanya diriku, mengapa ku tempuh perjalanan ribuan li untuk kemari sah toahu menghela nafas panjang. Tempat ini meskin, yang datang pun makin sedikit. Mimpi pun tidak menyangka, tokoh tersohor seperti dirimu juga mau berkunjung kemari, muka yang selalu tampil serius dan berwibawa, kini tersungging sekulung senyuman nakal, persis senyuman liok Xiaohong. Sudah ku duga kau pasti akan kemari, oh ya benar dari mana kau tahu-tahu, kedatanganmu karena sahabat, sahabatmu tewas di tempat ini, tidak sedikit persoalan yang kau ketahui biarpun tempat ini meskin, aku bukan pengemis sah toahu tersenyum, bagi orang berduit, tidak sulit mencari informasi. Banyak orang yang kemari dan memberitahukan banyak hal kepadaku, tawanya makin lama makin bertambah riang, lalu ia pun melanjutkan, orang berduit tak beda dengan orang termashur, persoalan apapun lebih gampang dan lancar ketimbang orang lain. Dalam hal ini siapapun harus mengakui. Tiap kali Xiaohong mendengar perkataan yang masuk akal, ia akan kagum. Tampaknya kau punya sedikit kepandayan, masih banyak kepandayan ku yang lain, katanya sok pintar. Kecuali itu, apalagi yang kau ketahui? Apakah kau juga tahu aku kemari karena sebilah pisau mana mungkin aku tidak tahu? Jawab sah toahu ketus, mana mungkin ada persoalan di kota ini yang tidak ku ketahui Xiaohong menatapnya tajam, ujarnya pula, berarti kau pun tahu siapakah kedua orang itu dua orang? Yang mana sah toahu berkerut kening? Jadi kau tidak tahu kedua orang yang ingin ku tanyakan, tidak, biarpun tempat ini kecil dan orangnya sedikit. Mana aku tahu orang yang kau maksud? Rupanya ada juga urusan yang tidak kau ketahui. Jengek Xiaohong lah hanya mengatakan hendak mencari dua orang, tapi dua orang yang manalah tidak menjelaskan nama maupun asal-usulnya, juga tidak mengatakan bagaimana bentuk badan dan raut mukanya. Kalau ada orang bisa menjawab siapa gerangan kedua orang itu, ini baru hebat. Kenyataan memang begitu, mungkin hanya Xiaohong seorang yang sanggup mengatakannya lah tahu sah toahu pasti akan marah, ucapan Xiaohong memang sering membuat jengkel orang. Losit Hoshu yang pandai membawa diri, penyabar dan punya iman kuat pun sering dibuat mencak-mencak, apalagi sah toahu. Sebenarnya dua orang macam apa yang hendak kau cari sambil menahan sabar? Sah toahu bertanya. Seorang lelaki dan seorang perempuan, kau ingin mencari seorang lelaki dan seorang perempuan. Bagus, bagus sekali, saking jengkelnya sah toahu tertawa keras, katanya pula, kebetulan penghuni dunia ini ada setengahnya adalah lelaki dan setengahnya perempuan, sekarang orang yang hendak kau cari adalah seorang lelaki dan seorang perempuan, bukankah sangat kebetulan lah marah, tapi Xiaohong sama sekali tidak marah, selama ini ia hanya pandai membuat orang marah, tapi jarang membuat marah diri sendiri. Melihat tampang tamunya yang begitu gembira, sah toahu yang sedang marah pun tiba-tiba tertawa. Hahaha, aku sudah tertipu olahmu, tertipu olahku kak sengaja membuat aku heki, bukankah aku jadi seperti orang tolal padahal dia tidak goblok, tanpa sebab musabab tak mungkin Xiaohong membuatnya jengkel dan marah. Sejak bertemu, Kere bicara kedua orang ini ngelantur dan tidak pakai aturan, persis seperti dua orang jago perselatan yang sedang beradu jurus, sama-sama berupaya menjatuhkan lawan. Ternyata kau persis aku, suka mencari menang sendiri, kembali sah toahu berkata, kebetulan aku paling suka orang macam begitu, tapi sayang kau berkumis, sengaja Xiaohong menghela nafas panjang, mungkin kau pun tahu aku hanya suka perempuan cantik, kali ini sah lopan tidak marah, marah bukan perbuatan baik, apalagi bisa mengganggu kesehatan. Sah lopan selalu memperhatikan kesehatannya, maka tanyanya, laki dan perempuan yang sedang kau cari itu apakah memiliki ciri berbeda dengan orang lain yang lelaki pandai menggunakan pisau, koki di rumahku juga pandai menggunakan pisau, sah lopan tertawa tergelak, apalagi kemampuannya memotong daging, dia sanggup mengiris setipis kertas, kemudian tanyanya lagi, jadi orang yang kau cari adalah koki ku Xiaohong tidak menjadi gusar, balas tanyanya, apakah kokimu pandai membunuh orang tentu saja tidak, dia hanya tahu mengiris daging, mengiris daging apa segala daging, kata sah toahu kemudian setelah berhenti sejenak. Hanya satu macam daging yang tak pernah diirisnya, daging manusia tepat sekali sah toahu tertawa keras, daging manusia lebih kecut daripada daging kuda, aku tak akan mengizinkan kokiku mengiris daging manusia, sekali lagi Xiaohong menghela nafas panjang. Kau sendiri belum pernah mencicipi daging manusia, dari mana tahu daging manusia rasanya kecut? Aneh sekali sah lopan tidak menyahut, sebab ia suat lagi. Kalau yang lelaki memakai pisau, bagaimana dengan yang perempuan, yang perempuan lebih aneh lagi, rambutnya beruban, seperti nenek berusia 6-70 tahun, tapi memiliki sepasang paha yang indah, seperti paha nona berusia 6-17 tahun, paha semacam ini, bila orang melupakannya dengan cepat setelah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, orang itu pasti bukan seorang lelaki. Tidak menyaksikan paha seindah ini, tampak sah lopan sangat menyesal. Biarpun usianya sudah tua, bagaimanapun dia tetap seorang lelaki, malah biasanya semakin tua lelaki itu, makin suka dan menyaksikan paha mulus perempuan, biarpun cuma melirik sebentar. Sah lopan menghela nafas, ia membayangkan paha mulus yang pernah dilihatnya, rasanya dirinya jadi muda kembali. Apakah sempat melihat wajahnya? Tanya sah lopan. Tidak waktu itu siyao hang memang tak sempat melihat mukanya, terlihat pun tak ada gunanya. Warna rambut bisa dicat, paras muka dapat diubah, apalagi waktu itu langit sangat gelap, nyawa pun berada di ujung tanduk, mana mungkin dia dapat mengawasi mukanya? Sudah barang tentu sah lopan tidak memahami situasi waktu itu. Kenapa tidak kau perhatikan mukanya karena aku seorang lelaki? Jawab siyao hang hambar, ketika seorang lelaki sedang menikmati paha mulus, siapa yang punya waktu memperhatikan wajahnya pertanyaan yang tidak masuk akal, dijawab dengan jawaban telak. Sah to'ahu tertawa tergelak. Sekarang aku paham, di mana letak kesulitanmu itu, perempuan semacam ini tak mungkin bisa kau temukan, kecuali kau melepas gaun yang dikenakan semua perempuan di kota ini dan memeriksa paha mereka, SSSSTTT. Terus terang aku ingin memberitahukan kepadamu, aku bermaksud berbuat begitu, disik siyao hang dengan wajah serius dan suara lirih, jika kau benar-benar akan melakukannya, jangan lupa beritahukan padaku, dengan begitu aku bisa ikut nonton, kedua orang itu sudah bicara setengah harian, tapi orang tidak tahu, mereka sedang adu mulut atau adu otak. Liok siyao hang ternyata hanya begitu saja, tak ada sesuatu yang istimewa, maka orang-orang yang berkumpul dalam ruangan pun mulai jenuh, satu per satu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Pelajar berbaju biru itu memang sejak tadi tak bisa tertawa, sekarang keadaannya bertambah runyam. Tiba-tiba siyao hang berteriak, Kim Lojit, orang lain boleh pergi, tapi kau tak boleh siapa Kim Lojit? Tak ada yang tahu, tak heran semua orang terkejut. Bila orang terkejut, maka langkah kakinya otomatis berhenti. Semua orang mulai celimukan, ingin tahu siapa sih orang yang disapaliok siya hang. Kenapa ia menahannya? Begitu juga yang dilakukan si pelajar berbaju biru itu. Sekarang semua orang tahu, dialah yang sedang ditegur siyao hang. Siyao hang mengawasi wajahnya tanpa berkedip. Liok tai hiap, siapa yang kau panggil aku bukan tai hiap apa segala, seperti juga kau bukan siu cai. Yang ku panggil adalah begal kenamaan dunia persilatan yang bisa malah mencuri seribu rumah, bagi menyatroni seratus hartawan Kim Jit Liang. Aku tidak kenal orang ini, kau tidak kenal, tapi aku kenal, siyao hang menandaskan, kau adalah Kim Jit Liang. Nama Kim Jit Liang bukannya muncul tanpa alasan, nama itu hanyalah julukannya. Orang persilatan sudah terbiasa punya julukan, nama boleh busuk macam tahi anjing, tapi julukan tak boleh sembarangan, julukan harus didasari alasan kuat. Liok siyao hang bukan kecil, siyao, dan bukan angin, hang. Begitu juga dengan sebun Jui Soat, tentu saja dia tidak benar-benar bisa meniup, Jui, salju, Soat. Li Sin Hoan, mencari kesenangan, justru seringkali yang dicari adalah kemurungan, Li Huai, jahat, ternyata tidak jahat, Oh T Hoa, bunga besi, dan sekuntum T Hoa pun tidak terjalin hubungan apa-apa. Tapi Sahto Ahu, jelas adalah Sahto Ahu, pengemis cilik tetap pengemis cilik, telur busuk tak mungkin berubah jadi ikan busuk. Lantas kenapa Kim Jit Liang dipanggil orang Kim Jit Liang? Sebenarnya nama asli Kim Jit Liang adalah Kim Men Tong, Men sama dengan penuh, Tong sama dengan gedung, dia mampu memenuhi satu gedung dengan emas. Tapi sayang, emas yang dimiliki keluarganya sekarang, jangankan segedung, seteko pun tak penuh. Oleh sebab itulah sejak kecil dia sudah belajar silat, kepandayan yang paling diandalkan adalah Ginkang. Bila Ginkang telah dikuasai, maka kemanapun ia pergi tak ada yang mampu menghalangi, mau mengambil harta milik orang lain segampang merogoh barang dalam saku sendiri, bukankah hal ini jauh lebih menyenangkan ketimbang memiliki emas segedung? Oleh karena sejak kecil dia sudah memiliki cita-cita setinggi langit, maka Ginkang benar-benar dilatihnya sempurna, bahkan dalam dunia perselatan ada orang mengatakan, asal Kim Men Tong menggunakan Ginkangnya, dia bisa hinggap di tanah tanpa suara, tubuhnya enteng dan dapat terbang di udara bagai kapas seberat tuju liang, itulah sebabnya ia dipanggil Kim Jikliang. Biarpun perawakan Kim Jikliang tidak tinggi dan kekar, tapi wajahnya bersih, gigi putih dan bibir merah, sejak kecil sudah disukai orang, kalau tidak, mana mungkin ada perampok, huicat, penjahat terbang, yang mau mewariskan Ginkang kepadanya. Tapi si Yuchai ini kurus kering dan wajahnya kuning seperti orang penyakitan, apa benar dialah Kim Jikliang? Atau mungkin Liu Xiaohang salah lihat? Aku tak berakal salah lihat, tanda Xiaohang, ia mengenakan topeng kulit manusia, meskipun topeng yang bagus, aku percaya topeng itu harganya ratusan tahil, tapi jangan harap bisa mengelabui aku, Xiaohang menghampirinya, si Yuchai itu menatapnya tanpa berkedip, tiba-tiba ia menghela nafas panjang. Liu Xiaohang, aku benar-benar heran, kenapa kau belum juga mampus? Apakah selamanya kau tak berakal mati? Kim Jikliang jelas adalah seorang pintar. Jika seorang tahu tak mungkin dirinya bisa membohongi orang, maka dia akan memutuskan untuk tidak berbohong lagi. Si Yuchai melepas topeng yang dikenakannya. Liu Xiaohang, kau mampu mengenaliku, apa yang bisa ku katakan lagi kata Kim Jikliang, tapi ketahuilah topeng ini jauh lebih mahal dari dugaanmu, oya Kim Jikliang membelai topengnya yang tipis dan lembut itu bagaikan seorang ayah membelai anak gadisnya. Topeng ini barang asli dari Anghek, kutukar dengan lukisan asli Gou Tochu dan sebuah kristal setinggi empat kaki untuk mendapatkannya, paling tidak nilainya beberapa ribu tahil. Sungguh tentu, Xiaohang hanya bisa meringis. Jika topeng itu benar kau dapatkan dengan menukar kedua barang itu, lebih baik kau letas gantung diri, kenapa? Memangnya topeng ini palsu. Kalau topeng itu tidak palsu, aku yang akan gantung diri, Kim Jikliang tertegun. Bila itu adalah topeng Anghek asli, jangankan manusia, dewa dan malaikat pun tak bakal mengenalimu, Anghek adalah nama lain Cuting, Cuting adalah manusia luar biasa, dia pun sahabat Liu Xiaohang. Kini ganti Kim Jikliang yang meringis, rasanya orang tertipu kadang jauh lebih menderita ketimbang, makan tahi kucing, sekarang tahi sudah masuk perut, mana mungkin bisa ditumpahkan keluar. Menangis tak bisa, mau tumpah pun tak dapat, mulut Kim Jikliang terasa kering dan wau. Xiaohang mengawasinya, lalu ditepuknya bahu si Suu Chai. Kau tak perlu marah, juga tak usah sedih, asal kau bersedia bicara jujur, akan ku hadiahkan selembar topeng Anghek asli, jika kau ingin bertanya siapa perempuan itu, kau telah salah orang, sebab aku tidak pernah memperhatikan paha perempuan, aku tahu. Selama ini kau hanya suka melihat paha lelaki, pada masa itu, pria suka pria, perempuan suka perempuan adalah kejadian biasa dan lumrah. Namun toh wajah Kim Jikliang berubah. Topeng asli Anghek belum tentu bisa menggerakkan hatinya, tapi pandangan Xiaohang serta Kere bicaranya membuat rasa rendah dirinya lenyap, juga membuatnya merasa telah bertemu sahabat yang bisa menyelami perasaannya. Perasaan semacam ini memang susah disembunyikan, tentu saja Xiaohang dapat melihatnya. Kau tahu Liu Ji Kong tahu, dia datang tahun lalu, bahkan tewas di sini, apa sebab kematiannya mati ditusuk pisau, tiba-tiba paras muka Kim Jikliang berubah sedih, katanya pula, kejadian ini mirip ketika aku menusup mati cucu Tian To'aya di sebuah lorong gelap, kejadian yang tidak jelas penyebabnya, jadi lantaran kau telah membunuh Tian Si kecil, maka kau kabur kemari tanya Xiaohang. Bila kau telah membunuh seorang yang tidak pantas dibunuh dan tak boleh dibunuh, satu-satunya jalan adalah kabur, ujar Kim Jikliang sedih, hidup sebagai buronan itu tidak enak, susah dan sengsara, akhirnya toh makal ketahuan dan tertangkap, kenapa setelah membunuh, pikiran pasti kalut, dalam kekalutan pasti akan meninggalkan jejak, betapapun lihainya ginkangmu, betapa cepatnya kau melarikan diri, asal ada sedikit jejak, orang pasti dapat mengejarmu, pasti dapat memetukmu, jadi pembunuh Liu Ji Kong telah meninggalkan jejak, apa itu sebilah pisau, pisau yang sangat istimewa, dalam pandangan orang persilatan, pisau tetap pisau, manusia adalah manusia, semua manusia bisa terbunuh, pisau pun bisa untuk membunuh, prinsip semacam inilah yang selalu dipegang dan dianut orang persilatan, bila mereka mengatakan pisau itu sangat istimewa, maka pisau itu pasti istimewa, apa keistimewaan pisau itu, pisau itu sebetulnya bukan sebilah pisau, si Aung Hang tidak tuli, ia juga tidak mabuk, bahkan hari ini seteteh sarak pun belum ia minum, Kim Jit Liang memang tidak berbohong, pisau itu memang lebih tepat dikatakan badik, bentuknya indah, buatannya juga halus, jelas harganya mahal, gagang badik terbuat dari gading gajah berukir gadis telanjang, tiap lekuk tubuhnya, garis badannya terukir jelas dan sempurna, seperti hidup, bila ukiran itu ditatap agak lama, akan terlihat alis matu gadis itu seakan sedang berkedip, kerlingan matanya menggoda, menantang, warna gading itu pun persis warna kulit seorang gadis, hangat, lembut dan berkilauan, jika payudaranya ditekan pelan, dari balik gagang badik akan melejit metu badik yang amat tajam, metu badik itu berwarna hitam, dan akan memancarkan sinar berkilauan ketika darah mengering, tak bisa dipungkiri, badik itu merupakan hasil karya pemaha tulung, bahkan usianya sudah tua sekali, sebuah badik antik yang langka, sah toahu mengeluarkan badik itu dari kamar bacanya, dari balik rak buku, dalam sebuah ruang rahasia di belakang rak itu, ketika tombol ditekan, metu badik segera akan keluar, cahaya tajam berkilauan terang dan menyeramkan bagai cahaya darah, inilah senjata yang telah menghabisinya waliyutai hiap, sah toahu menerangkan, terhadap benda setajam ini, tentu aku baru lega jika menyimpannya sendiri, menyimpan di sini tentu jauh lebih haman ketimbang disimpan di toko peti mati, setelah berhenti sejenak, katanya pula, aku tak ingin benda ini terjatuh ke tangan orang lain, karena aku ingin menyerahkan sendiri kepadamu, si auhang menggenggam gagang badik, tiba-tiba ia menghela nafas, tampaknya kau memang orang baik, katanya kepada sah toahu, bila aku jadi kau, tak akan ku serahkan benda ini kepada orang lain, apalagi diberikan secara gratis, setelah tertawa, ia pun melanjutkan, bila kau tahu betapa mahalnya badik ini, serta dari mana asalnya, belum tentu akankah serahkan kepadaku begitu saja, oh iya badik ini barang kuno yang antik sekali, usianya lebih tua dari usia kakek buyutnya, kakek buyutku soal itu sih sudah ku ketahui, manusia punya asal-usul, begitu juga dengan badik, kau tahu asal-usul badik ini tidak, badik itu muncul karena ditembakkan dari balik gagangnya, tukang pandai besi di daratan Tionggoan, tak berakal mau bersusah payah membuat senjata serumit ini, padahal kalau bukan pandai besi kenamaan, mustahil bisa membuat badik setajam ini, karena itu dapatku simpulkan benda ini berasal dari Persia, Persia, bukankah orang Persia memakai golok lengkung memangnya ini golok memang bukan golok, hanya sebilah badik, terpaksa sah toahu tertawa getir, sialan benar orang ini, suruh orang mengambil batu lalu dilemparkan ke atas kaki sendiri, aku pernah hidup di tengah samudera, asalkan tempat itu berhubungan dengan laut, mereka pasti pernah mendatangi, tempat terjauh yang mereka singgai ibarat sudah mencapai ujung langit, aku percaya perkataan mereka, biarpun tidak semua orang baik, ada yang buas, kejam dan tidak pakai aturan, tapi terhadap kawan sendiri tak pernah berbohong, kata Sialong, mereka tentu saja bukan perompak semua, di antara teman-temannya terdapat juga perompak, hal ini tidak mengherankan, jika kawannya hanya sebangsa kuncu saja, itu baru aneh namanya, di antara orang-orang itu terdapat seorang pelaut tua, saking tuanya sampai dia lupa nama aslinya, orang tua itu memiliki sebilah badik seperti ini, lanjut Sialong, pelaut tua itu sudah pasti bukan pelaut kapal nelayan, di sekitar laut Persia banyak kapal-kapal megah yang membawa bendera kerajaan, tetap saja tak terhindar dari perompakan, dari mana pelaut tua itu memperoleh badik itu, rasanya tak sulit ditebak, ia sendiri pun tidak menyangkal, badik ini biasa ditemukan dalam istana-dalam istana, para putra mahkota saling gontok berebut kursi kebesaran, para selir berebut menarik perhatian Seng Kaisar, para pembesar saling sikut untuk meraih kekuasaan lebih besar, dari dulu sampai kini hampir semua kerajaan mengalami kejadian seperti ini, bahkan tidak membedakan daerah maupun negara. Untuk meraih ambisinya, orang menghalalkan segala kera, mengirim pembunuh bayaran, mencampuri makanan dengan racun, kejadian ini sudah biasa dan lumrah. Bila secara tiba-tiba ada pangeran mati terbunuh atau selir mendadak hilang, maka seluruh pengawal istana serta para pejabat yang berwenang akan berusaha merahasiakan peristiwa ini, mereka tak akan membiarkan berita itu tersebar, bahkan jangan sampai Seng Baginda tahu, dalam kalangan istana memang tak boleh ada berita yang memalukan. Bila ada orang melakukan penyelidikan, maka perbuatannya bukan saja telah melanggar pantangan dan larangan, bahkan akan memancing kemarahan orang banyak. Demi melindungi keselamatan diri sendiri, jika perlu turun tangan terlebih dahulu terhadap orang lain. Pangeran dan selir kesayangan yang punya kekuatan pasti akan memelihara banyak jagoan, pengawal serta pembunuh bayaran. Tidak setiap orang bebas keluar masuk dalam isana dengan membawa senjata, maka badik maut yang mirip perhiasan akan menjadi barang kesayangan, barang berharga pembunuh bayaran, tutur tukang perahu tua itu. Sudah pasti benda tajam seperti ini tidak gampang diperoleh. Kembali tukang perahu tua itu menerocos, di saat situasi dalam kerajaan Persia tidak stabil, harga badik ini bisa mencapai 5.500 tahil emas. Di pasaran budak, seorang budak perempuan berambut pirang harganya paling tinggi 7-8 tahil, apalagi bila bukan perawan, nilainya tak sampai setengahnya, 5.000 tahil emas untuk sebilah badik kecil. Bagaimana mungkin barang antik yang tak termilai harganya di Persia itu bisa terdampar di kota kecil pinggir gurun pasir? Siapa yang membawanya? Dalam kota sekecil ini, siapa yang pantas dan punya kemampuan melakukannya? Di kalangan istana negeri Persia, siapa pula yang pantas dan berhak menggunakannya? Hanya ada sejenis orang yang pantas, dan hanya sejenis orang yang sanggup menggunakan senjata maut seperti ini. Tentu saja orang yang mampu menggunakan senjata itu pandai memanfaatkan kesempatan, begitu turun tangan tak pernah meleset sasaran. Biasanya orang semacam ini mempunyai gaya dan kebiasaan khas yang tak bisa ditiru orang lain, jauh berbeda bila dibandingkan kera kerja pembunuh bayaran pada umumnya. Karena biasanya orang semacam ini seringkali keluar masuk dalam istana. Mereka selalu tampak sopan, penuh tata krama dan halus budi, semua itu harus dipelajari dan dilakukan saban hari agar menjadi kebiasaan. Itulah sebabnya orang yang bergaul dengan mereka adalah golongan masyarakat kelas atas, bangsawan atau keluarga kerajaan. Hanya pembunuh bayaran semacam ini yang bisa keluar masuk dengan bebas dalam istana, ruang tidur kaum bangsawan, bisa membunuh tanpa suara dan lolos tanpa meninggalkan bekas. Jauh berbeda dibanding pembunuh bayaran dunia perselatan. Pembunuh bayaran dunia perselatan memiliki penampilan sederhana, raut muka mereka tak boleh memiliki ciri khas yang gampang diingat orang, juga tak boleh memiliki daya atau kebiasaan yang khas, agar orang lain tidak menduga keberadaan mereka. Bila kau sama sekali tak dapat merasakan kehadiran manusia semacam ini, bagaimana mungkin mewaspadainya? Maka sering dikatakan, bila orang yang akan kau bunuh adalah seorang telur busuk, maka langkah pertama yang harus kau lakukan adalah jadikan dirimu seorang telur busuk lebih dahulu, sekarang kita sudah tahu lebih banyak tentang badik itu, kata si Yauh Hong, kita sudah tahu harganya sangat tinggi, bahkan merupakan barang antik istana Persia, dapat dipastikan orang daratan yang tahu hal ini amat sedikit. Dengan luasnya pengetahuan, pengalaman serta pergaulannya, ia sendiri pun hanya pernah melihat dua kali. Pemakai senjata itu, status sosialnya pasti tinggi, ilmu silatnya tangguh dan serangannya cepat, ujar si Yauh Hong, bila tidak memiliki keyakinan berhasil dalam sekali serangan, orang itu tetap bersikeras menggunakan senjata itu untuk membunuh, hakikatnya orang itu takkan menyianyikan kehebatan senjata mestika itu, lalu sambil berpaling ke arah sah toahu, tanyanya hambar, menurut pandanganmu, siapa jagoan di sini yang pantas dan cocok menggunakan senjata ini rasanya hanya ada satu orang, kata sah toahu sambil tertawa getir, dan orang itu adalah aku benar, namun ini hanya dugaan saja, kata si Yauh Hong sambil menghela nafas. Kenapa teriak sah toahu nyaring, amarahnya kembali meledak, memang aku tidak pantas sepantasnya memang kau, tapi rasanya kau takkan sanggup membunuh Liu Ji Kong dalam sekejap mata, aku tak sanggup tidak hanya kau, hampir tidak ada yang mampu, apalagi membunuh Liu Ji Kong dari depan dan dengan sekali tusukan, sah toahu mengawasi si Yauh Hong, tiba-tiba badik di tangan si Yauh Hong telah direbutnya. Si Yauh Hong berdiri tertegun. Sambil tertawa, seru sah toahu, Liu Xiaoh Hong, kali ini kau keliru, akulah pembunuh Liu Ji Kong, kau tidak percaya paras muka Si Yauh Hong berubah hebat, seakan dia melihat ada sekuntum bunga terompet yang tumbuh di hidung seseorang. Kampangnya ini membuat marah sah lopan memuncak, diiringi bentakan nyaring, badik dalam genggamannya ditusukan ke hulu hati Si Yauh Hong dengan cepat. Tentu bukan pekerjaan sulit baginya untuk membunuh seseorang dari jarak sedekat itu. Serangan ini dilancarkan mendadak dan di luar dugaan Si Yauh Hong, tampaknya ujung badik itu segera akan menusuk huluatnya. Saat itulah kedua jarinya menyambar ke depan menyongsong datangnya tusukan maut itu. Tidak jelas dari mana datangnya kedua jari itu, seakan tiba-tiba muncul dari balik hulu hati, tahu-tahu kedua jari itu sudah menjepit ujung badik. Dalam waktu singkat badik itu sudah berpindah tangan, pindah ke tangan Si Yauh Hong. Kali ini paras muka sah lopan berubah hebat, sementara Liok Si Yauh Hong tertawa lebar. Sekarang aku baru tahu, ternyata memang bukan kau pembunuh Liu Ji Kong. Kalau kau sanggup membunuh Liu Ji Kong dengan sekali tusukan, maka aku pun sanggup meniup seekor kerbau ke negeri Persia, sah lopan memandangnya dengan mata melotot, parasnya berubah merah karena gusar, tiba-tiba ia tersenyum. Liok Si Yauh Hong, kau memang hebat, aku tak luk padamu, katanya, tapi ada satu hal yang aku tak mengerti, soal apa kau bilang tak seorang pun di kolong langit yang sanggup membunuh Liu Ji Kong dengan sekali tusukan, kenyataan Liu Ji Kong tewas dalam sekali tusukan, tusukan langsung dari depan, apa yang sebenarnya terjadi tanpa pikir Si Yauh Hong menjawab, karena pembunuhnya punya hubungan dekat dengannya, tak pernah dicurigai, tak diwaspadai, seorang sahabat karibnya, aku pun sahabatnya, tapi hubungan kalian tidak akrab, teman macam apa baru bisa sangat akrab. Mestinya kau pun tahu, sahabat yang tidak diwaspadai, tidak dicurigai, biasanya pasti bukan sahabatnya, juga bukan seorang laki-laki, kalau bukan sahabatnya, lalu apanya kekasih, kekasih gelap, sah lopan tampak semakin bodoh, gumamnya, jadi Liu Ji Kong punya kekasih gelap di tempat ini, tampaknya hanya sebuah pertanyaan yang berlebihan. Bila seorang lelaki menginap di suatu tempat, kemungkinan dia akan punya kekasih gelap. Tidak peduli lelaki macam apa, termasuk Liu Ji Kong. Lalu siapa kekasih gelapnya? Apakah laopan Wiyo? Mendadak timbul perasaan aneh, sejak awal Si Yauh Hong seperti merasa ada golok yang dipalangkan di tengkutnya, lah tidak ingin menyentuh perempuan itu walau seujung rambutnya. Ternyata keadaan sah lopan tak jauh berbeda, ia bergidik. Mungkin karena dia pun mempunyai hubungan khusus dengan laopan Wiyo yang genit itu. Berpikir sampai di sini, hati Si Yauh Hong makin tak enak, ternyata apa yang dibayangkan semula, kenyataan jauh di luar dugaan. Titik terang penyebab kematian Liu Ji Kong ternyata jauh di luar harapannya. Sebetulnya setiap orang yang ada di situ patut dicurigai, dari mereka mungkin bisa diperoleh petunjuk atau titik terang yang membawanya ke pembunuh sebenarnya. Tapi kecurigaan dan titik terang yang berhasil dihimpun akhirnya dimentahkan kembali olehnya sendiri. Misalnya pengemis kecil itu, ketika pertama kali tiba di kota ini, dialah orang pertama yang dijumpai. Baik si maupun nama pengemis itu tak jelas, ilmu silatnya juga tak jelas, tingkah lakunya mencurigakan, dia selalu kasakusuk berlagak seperti maling kecil yang mau mencuri barang. Ada kalanya dia menerobos masuk ke bawah ranjang Si Yauh Hong, namun tak tahu apa yang sedang dia cari. Orang pertama yang dijumpai Si Yauh Hong memang dia, orang yang pertama kali menemukan jenazah Liu Ji Kong juga dia. Sebenarnya orang ini paling mencurigakan, sekalipun bukan pembunuh sebenarnya, paling tidak dia adalah pembantu dalam pembunuhan itu. Apa mau dikata, ternyata orang ini adalah anak murid Kei Pang, perkumpulan yang berhubungan akrab dengan Si Yauh Hong. Jenazah Liu Ji Kong masih terbaring dalam toko peti mati, demikian juga senjata pembunuhnya. Bagaimana mungkin si pemilik toko peti mati tidak dicurigai terlibat dalam pembunuhan ini? Tapi kemudian senjata pembunuh itu hilang. Dari mimik si pemilik toko peti mati, rasanya dia pun tidak mirip seorang yang pandai membunuh. Lao Pandimao toko kelontong suka menggaet lelaki, suka main serong dengan pria, setiap orang dapat menidurinya, setiap orang dapat mengajaknya naik ranjang, tapi berbuat serong bukanlah membunuh orang. Apalagi pahanya ternyata bukan paha mulus yang dicari. Ong To Ayan, si Matu Gede, dia lebih mirip lelaki buta, bininya main serong dengan lelaki lain pun sama sekali tak diketahuinya. Kalau dibilang orang ini yang membunuh Liu Ji Kong dari depan, dalam sekali tusukan, itu baru aneh. Sah Lopan adalah orang yang paling pantas dan mampu membunuh Liu Ji Kong, dia punya duit, bisa kungfu, juga ada orang yang bersedia menjual nyawa baginya, senjata pembunuh pun ditemukan di rumahnya. Tapi penampilannya seperti bos besar. Yang lebih penting lagi, orang-orang itu adalah penduduk pribumi, mereka tak punya dendam pada Liu Ji Kong, sedikit pun tak ada hubungan. Tidak ada alasan untuk membunuhnya, sialnya Liu Ji Kong justru mati di tempat mereka. Lalu siapa pembunuhnya? Kenapa dibunuh? Xiao Hang tahu, di balik semua ini pasti terdapat kunci rahasia yang belum terpikirkan oleh siapapun. Kunci rahasia itu pasti tersembunyi di sudut buntu pikiran manusia. Apa yang dia pikirkan memang benar. Sayang ketika jalan pikirannya memasuki sudut buntu itu, ketika menemukan kunci rahasia itu, dia sudah mati. Mana mungkin Liu Xiaohang mati bersambung ke bagian.